DAKTA RADIO BIJAK DAN CERDAS SOROTAN DUNA ISLAM Bersama dengan anggota lembaga Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat Ada Mas Wildan Hasan SOROTAN DUNA ISLAM Assalamualaikum Mas Wildan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sifah Kabar sehat Mas Alhamdulillah air Mudah-mudahan Mbak Sifah, Mas Diki, kawan-kawan sehat-sehat Muktamar Persis sudah selesai ya Tapi sebelum ke Muktamar Mungkin agenda dari MUI sendiri Baik di lembaga dakwah khusus Dan juga di kota Bekasi apa Mas Hildan? Kalau di kota Bekasi Khususnya di komisi saya Insya Allah tanggal 16 ya Hari Ahad Komisi Litbang ini akan kembali menggelar kajian Dengan tema-tema aktual dan fundamental Penting bagi umat untuk diketahui Nah kita akan kaji tema tersebut di hari Ahad tanggal 16 Hanya kita memang belum menentukan tema Ataupun arah sumbernya Maka insya Allah mungkin nanti akan diinformasikan kepada Umat Islam di Bekasi dan sekitarnya Sementara di MUI pusat khususnya di lembaga dakwah khusus Kita masih terus mempersiapkan diri untuk menggelar fokus group discussion Terkait dengan antisipasi pemurtadan dan aliran-aliran sesat Mungkin juga nanti di bulan berikutnya Di bulan November kita akan menggelar diklat ya Iklat khusus terkait dengan mentraining para aktivis Para aktivis gerakan dakwah Agar mampu menyikapi berbagai aktivitas pemurtadan dan aktivitas penyesatan kepada umat Barangkali nanti mungkin undangan juga akan segera disebarkan Untuk komunitas-komunitas lembaga-lembaga yang concern di bidang ini Sehingga kita punya kesatuan gerak, kesatuan pikiran Sehingga hasil gerakan-gerakan kita ini lebih efektif, lebih optimal Jadi masih terus rutin ya agenda-agenda kegiatan untuk kota Bekasi juga khususnya Mas Fildan Betul, betul Mas Fildan Baik, sementara itu seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Persis melaksanakan muktamar dan terpilih lah KG Dr. JJ Jainuddin MAG Sebagai ketua umum Persis ya Kalau pendengar kita tidak asing lagi dengan nama Abu Himam biasanya Mas Fildan ya Iya betul Mas Fildan bagaimana Apa serah terima atau paling tidak Persis ke depan di bawah Ustadz JJ Jainuddin ini Iya jadi saya ingin nostalgia sedikit Mbak Syifa Iya Ketika tahun 2005 akhir itu kan pengasuh kajian Antatas Al-Wanah Nunujib Kajian Kuliah Fajar di Dakta Iya Yang menggasuh oleh Habib Hassan Al-Mahdali Nah beliau wafat di akhir tahun 2005 sepulang ibadah haji Kemudian dakta mencari sosok untuk menggantikan beliau Betul Saya sudah di dakta pada saat itu maka kemudian saya usulkan nama Ustadz JJ Jainuddin ini untuk menggantikan Karena saya tahu kapasitas ilmu beliau gitu Kecakapan beliau dan kefakihan beliau Nah waktu itu bersamaan dengan berarti sekitaran bulan September pula Berkenaan dengan Muktamar Persis di Pondok Gede sekitar tahun 2005 2005 di Pondok Gede Nah beliau saat itu terpilih sebagai ketua umum pimpinan pusat pemuda Persis Tahun 2005 sampai 2010 masa baktinya Nah saat itu di majalah risalah majalah resminya Persis Itu ada biodata beliau Yang kemudian saya serahkan ke dakta untuk dipelajari Dan dakta kemudian minta beliau datang Dan Alhamdulillah cocok Kemudian beliau mengisi bertahun-tahun kajian Kuliah Fajar Yang sebelumnya namanya Apa program antatas Allah wanah nunuji Nah Alhamdulillah kemudian beliau dikenal Dengan kundiahnya, panggilannya Ada putera beliau yang paling besar Abu Himam Abu Himam J.J. Zainuddin Dan kemarin di Muktamar yang ke-16 Persis Kan itu berbarangan dengan Muktamarnya Persistri Atau Persatuan Islam Istri Jadi ada Persis untuk bapak-bapak Ada Persistri untuk ibu-ibu Kalau Persistri itu Muktamar yang ke-13 Kalau Persisnya yang ke-16 Dan di Persistri sendiri Terpilih secara aklamasi Itu ketua umum sebelumnya Yaitu Ibu Lia Yuliani Dan Persis terpilih ketua umum yang baru Selepas Kiai Haji Acing Zakaria Yaitu Dr. Kiai Haji J.J. Zainuddin Sendiri yang sudah akrab dengan kita Jadi memang situasi pembelihannya sangat dinamis Tapi penuh etika Penuh kesantunan Penuh kehormatan Dan lainnya sebagainya Berjalan sukses Dan beliau menerima amanah itu Dan kemudian beliau diberikan amanah Untuk menyusun ke pengurusan selama 14 hari ke depan Sejak hari Senin kemarin Setelah beliau terpilih menjadi ketua umum Jadi saat ini saya pikir beliau lagi banyak bertahanus Lagi banyak berpikir, merenung, berdiskusi, berkonsultasi Kira-kira siapakah pengurus-pengurus yang menurut beliau cocok Untuk mendampingi dan menyukseskan program-program Pimpinan pusat persis ke depan dalam 5 tahun Sampai 2027 Semestinya muktamad itu dilaksanakan 2022 Hanya karena pandemi COVID Kemudian diundur sampai 2020 Karena COVID akhirnya diundur 2 tahun Baru terlaksana tahun ini Nah ada beberapa bayan ya Ada beberapa rekomendasi Dan resolusi yang dihasilkan dari muktamad kemarin Untuk pimpinan internal persis sendiri Lalu ada kepada pemerintah Republik Indonesia Juga terkait dengan dunia internasional Nah diantara yang kemudian dihasilkan dari bayan tersebut Adalah pertama pada pemerintah Indonesia Agar tetap mempertahankan Peraturan Presiden nomor 1 PNPS tahun 65 Yang telah diundangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 69 Mengenai penodaan dan peristaan terhadap agama Dan mengusulkan agar sanksi yang dijatuhkan Kepada pelaku penodaan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya Yang kedua adalah menguatkan sistem peraturan perundang-undangan Untuk merealisasikan Indonesia sebagai pusat halal dunia Ketiga membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Harus dilakukan berdasarkan prinsip syukur nikmat gitu Jadi bumi, air, hewan, tubuhan Semua yang di atas dan di dalam bumi Itu harus dipandang sebagai sesuatu yang Harus dikelola dengan sebaik-baiknya Untuk kemanfaatan manusia Bukan untuk kemanfaatan segelintir orang Kemudian meminta agar pemerintah Menerapkan gerakan pola hidup sederhana Dengan mendahulukan keteladanan Kemarin saya dapat informasi Sepikir belum terlaksana ya Masifah Kalau DPRD Kota Bekasi rencananya akan Setari banding ya Mana itu ke Turki, ke Dubai, ke Australia Dengan biaya 6,9 miliar Saya nggak tahu juga validitas beritanya gitu Saya pikir secara etik itu problem ya Karena melihat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan Seperti saat ini Lalu setari banding dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar Seperti itu Lalu Meninjau kembali Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Lalu kemudian Kemudian mendesak pemerintah untuk memberikan pelindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah Mendesak KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Melakukan pengetatan sensor terhadap tayangan-tayangan yang tidak mendidik Yang cenderung menimbulkan dekadensi moral bangsa Menyebar fitnah, gibah, namimah Serta praktek-praktek perdukunan Yang terakhir juga meminta kepada pemerintah Republik Indonesia Mendukung pencabutan Maksudnya meminta pemerintah mencabut elektrolan tisot 20% Agar tokoh-tokoh bangsa yang berkapasitas dan berintegritas Memiliki hak yang sama untuk menjadi calon presiden Sementara terkait dengan resolusi internasionalnya Seperti dukungan terhadap negeri-negeri muslim yang terjajah, terzalimi Lalu mendukung perserikatan bangsa-bangsa dalam kampanye anti-islamophobia Menyuruhkan bangsa-bangsa untuk menghentikan perang di berbagai pelan dunia Termasuk perang Rusia-Ukraina Mendesak UNDP untuk menghentikan bantuan kampanye LGBT di berbagai negara Memberikan peringatan keras kepada Amerika Dan sekutunya menghentikan campur tangan mereka dalam urusan negara-negara lain Itulah beberapa bayan ya Kita menyebutnya dengan istilah bayan Merupakan rekomendasi muktamar Yang telah dirumuskan oleh para muktamirin yang mengikuti muktamar Tanggal 23 sampai 26 yang lalu itu Masifah Ini tentu tugas yang amat berat bagi Ustadz J.J. Jainuddin sendiri Tetapi tentu dengan bantuan dari teman-teman di Persis Hal yang berat ini akan menjadi ringan Nah kita juga ingin mengetahui apa sih pesan yang disampaikan oleh KJ Ajang Jakaria Karena ketika kita melihat serah terima kepada Ustadz J.J. Jainuddin Ini KJ Ajang Jakaria sempat haru gitu Dan akhirnya Ustadz J.J. juga ikut haru Apa sebetulnya yang disampaikan oleh beliau Ya kita betul-betul sangat takjub ya Dengan rasa takjub yang luar biasa kepada guru kita ini Ustadz KJ Ajang Jakaria Saya murid langsung juga beliau di penuh pesantren beliau di Rancabango Garut itu Selama 2 tahun lebih kurang Bahkan saya pernah diberikan privat khusus bersama beliau untuk mengkaji kitab Di rumah beliau itu Yang kalau Mbak Sifah daktani jalan-jalan ke Garut Kita silaturahim ke Kiai Ajang Nah biasanya di jamu di belakang rumah beliau ada kolam Di tengah-tengahnya ada saung gitu Nanti ada makanan khas Sunda yang luar biasa nikmat gitu Nah kalau dakta berencana ke sana tolong kabarin saya gitu Mbak Sifah Kita silaturahim ke Kiai kan untuk mendapatkan berkah gitu kan Dari Allah Nah jadi beliau dengan luar biasa Menyatakan tidak akan melanjutkan apa namanya Tidak akan mencalonkan diri kembali Dengan berbagai pertimbangan beliau Dan kemudian saya pikir memang beliau adalah guru utama Dalam istilah teman-teman NU itu Hadratusyeh ya Dia guru utama persis Beliau kemudian terpilih menjadi ketua majadis penasehat pada akhirnya Dan itu jelas kedudukan yang pas untuk beliau Yang terhormat untuk beliau Dan beliau memang sejak awal Bukan memberikan dukungan ya Tapi beliau rido gitu Rido kepada Ustaz JJ Apabila Ustaz JJ memimpin Persatuan Islam ke depan Itulah yang disampaikan saat serah terima Semacam serah terima jabatan Dari beliau kepada Ustaz JJ Beliau mengamanahkan bahwa semua ini adalah takdir Allah SWT Ustaz JJ juga ditakdirkan oleh Allah Untuk jadi pemimpin beliau berharap Ustaz JJ dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya Kita orang warga persis jarang sekali mendapati Kayak Aceh ini menangis gitu Ya kita gak tahu karena kita kan gak intens juga bertemu dengan beliau Tapi dalam kesempatan-kesempatan resmi Bertemuan-pertemuan umum Kita hampir gak pernah mendapati Beliau kan orangnya kalem, tenang, lempeng-lempeng aja gitu Nah baru kali itu kita mendapati beliau menangis dengan sangat terharu Ya kemudian Ustaz JJ juga menangis Mencium tangan beliau dan di kuliah Apa namanya di pidato ta'arufnya Pidato perkenalan sebagai ketua umum terpilih Beliau Ustaz JJ mengatakan ini tentu saja adalah tugas yang sangat berat Oleh karena itu beliau menyampaikan Akan berkomitmen untuk JAMI ya Untuk organisasi persis Dengan melepaskan jabatan-jabatan lain di luar persis Agar bisa fokus memimpin Dan kemudian fokus menjalankan organisasi Sehingga amanah-amanah muktamar itu bisa dijalankan sebaik-baiknya gitu Mas Yifa Ya nah apa Mas Wildan tantangan persis ke depan Apalagi mengingat di depan juga ada pemilihan presiden Tentu ini menjadi hal yang berat juga bagi persis Untuk tetap independen dan tidak masuk dalam politik praktis Ya secara politik persis punya prinsip untuk menjaga jarak Dengan semua partai politik gitu Kemudian akan bekerja sama selama itu untuk kebaikan umat gitu Untuk kebaikan Islam Jadi kita tidak apa namanya mendukung dengan terang beneran secara resmi Mendukung apa namanya pasangan tertentu gitu Atau partai tertentu yang pasti umat-umat persis Jamah persis itu akan diberikan panduan gitu Untuk memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Atau calon-calon presiden, wakil presiden Pada partai-partai yang memang punya kepedulian gitu Untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat gitu Itulah cara persis untuk menjaga jarak dengan semua partai politik Menjaga jarak dalam hubungan baik gitu Nah kemudian tentu saja tantangannya eksternal dan internal gitu Pembenahan manajemen organisasi Pembenahan mencari apa namanya Pengurus-pengurus yang kredibel, yang kapabel, yang kompeten gitu Lalu kemudian tantangan eksternalnya adalah tentu saja Di era disrupsi kita diharuskan untuk bersih cepat gitu Dengan energi yang luar biasa dan kemudian tantangan-tantangan global yang lain Saya kira ini Ustaz JJ paham betul tantangan-tantangan ini Sehingga beliau telah menyiapkan cara-cara yang Konsep-konsep dan strategi-strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Kita optimis ya jika beliau memiliki tim yang solid Tim yang faham visi dan misi beliau Maka persis ini di tangan seorang muda ya Seorang muda seperti beliau Karena pimpinan-pimpinan orang masih yang lain itu juga orang-orang muda gitu Kita boleh istilahkan ya Seperti Ustaz Nasirul Haqq, Hidayatullah, Ustaz Zaytun Rasmin Jadi masih semacam koleganya itu Ustaz Zaytun Rasmin di Wahdah, kemudian di Al-Irshad, di Al-Wasliya, di Serikat Islam Yang agak-agak senior yang Prof. Hamdan Zulfa, Serikat Islam Lalu di Dewa Nakwah, Ustaz Adiyan Usaini, lebih senior sedikit Tapi ini kan masih kategori muda gitu Belum sangat sepuh gitu Dan ini apabila mampu bersinergi Ormas-ormas Islam ini Saya kira akan memberikan kekuatan yang besar Untuk perubahan bangsa ke depan gitu Mbak Zulfa Mas Zulfa, saya menarik tadi Di antara sekian banyak bayan yang dihasilkan dari Muktamar Ini khusus diberikan kepada KPI Nah begitu fokus ke persis Memberikan bayan ini ke KPI Dan apa sebetulnya menjadi pertimbangan Ya kan kita juga paham ya Persis memahami bahwa Pengaruh media ini sangat besar gitu Hampir-hampir kita dalam kehidupan sehari-hari Tidak bisa lepas dari media ini gitu Apalagi kita punya akun sosial media masing-masing Kita bisa membuat berita sendiri gitu Mengupload berita, men-share berita Mempublikasikan kejadian-kejadian gitu Nah ini kan juga tugas berat dari pihak KPI Juga memang berarti tugas berat juga dari Ormas-ormas Islam Terutama juga tentu para da'i, para mubalik Yang harus menjaga akidah umat Akhlak umat, ibadah umat Karena banyak sekali konten-konten yang Yang ada di sosial media Yang ada di media-media mainstream Justru malah merusak mendekradasi akidah moral dan ibadah masyarakat Untuk itulah kemudian Kita memberikan dorongan gitu Penekanan kepada KPI ini untuk Melakukan tugasnya dengan baik gitu Agar jangan sampai Hoax itu bebas begitu saja Merusak stabilitas sosial gitu Kondisi politik di masyarakat Atau kondisi Apa namanya Akidah ibadah dan akhlak umat itu Dan ini Mesti tidak mesti gitu Harus dilakukan oleh KPI Jika KPI memang peduli Atas keselamatan nasib bangsa Karena bangsa itu kan Tegak di atas moralitas Kalau tidak ada moralitas yang dijaga Di bangsa ini Maka bangsa itu akan runtuh Akan hancur Maka KPI bagian penting daripada Gerakan-gerakan atau lembaga-lembaga Yang punya kewajiban untuk menjaga moralitas bangsa ini Kalau kita semua termasuk KPI Mencintai bangsa ini Agar bangsa ini tidak runtuh Tidak hancur gitu Nah ini makanya jadi salah satu fokus Yang akan nanti digarap oleh Kepengurusan di bawah kebimbinan Ustadz J.J Doktor J.J ini Yang ini punya konsentrasi khusus di bidang media Agar kemudian Kita juga bisa berkontribusi Tidak hanya sekedar memberikan kritik Menyalahkan Yang itu biasanya efektivitasnya kurang optimal Tapi kita juga harus punya media-media pembanding Orang juga bisa Mengklarifikasi dan membandingkan Nah ini juga salah satu tantangan Dakwah di Persis Agar beralih dakwahnya Tidak hanya fokus di dakwah yang konvensional Yang manual Tapi bagaimana Persis dapat berdakwah secara lebih Luas Menyapa seluruh lapisan masyarakat Dengan cara yang menyenangkan Dengan cara yang tepat Sehingga dakwah itu dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat gitu Tanpa mereka harus bersusah payah datang ke suatu tempat Dan lain-lain sebagainya Mas Yudhan Baik Mas Yudhan Terima kasih Sudah berbincang bersama dakwah pagi hari ini Terima kasih Mbak Syifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Surutan Dunia Islam Anggota lembaga dakwah khusus Majelis Ulama dan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.